Selam buatan negeri ginseng tersebut. Presiden Jokowi mengunjungi perusahaan pembuatan kapal Daewoo di Busan, Korea Selatan. Sejumlah replika kapal yang dihasilkan oleh salah satu industri terbesar negara ginseng itu diperlihatkan. Saat mengunjungi Daewoo, Presiden didampingi tiga menteri dan kepala badan intelijen negara. Kunjungan ini bukan tanpa alasan. Daewoo bekerja sama dengan PT. Paltengah mengerjakan tiga kapal selam yang dipesan pemerintah Indonesia dengan total nilai sekitar 250 juta dolar AS. Rencananya, pengerjaan kapal akan dilakukan di Korea Selatan dan di Indonesia dengan sistem TOT atau Transfer of Technology. Salah satu alasan mengapa Indonesia memutuskan untuk membeli kapal Korsel adalah karena harga yang relatif murah dengan kemampuan yang hampir sama dengan kapal selam buatan Eropa yang dijual 450 hingga 500 juta dolar per unitnya. Secara kualitas, kapal selam Daewoo merupakan kapal selam canggih dengan kemampuan yang menyamai kapal selam seukurannya. Kapal selam dengan bobot 1.600 ton ini dilengkapi dengan senjata torpedo dengan kemampuan mesin senyap dan tahan lama. Kapal selam yang akan dibeli pemerintah direncanakan mulai dikirim ke Indonesia pada 2017 dan 2018. Tambahan tiga kapal akan melengkapi armada kapal selam Indonesia menjadi lima. Karena saat ini hanya terdapat dua kapal selam produksi 1981 dari Jerman. Sedangkan total kebutuhan kapal selam Indonesia berjumlah minimal 12 buah. Tak hanya itu, Presiden Jokowi Dodo sebelumnya hadir ke CEO Summit di Busan. Ada hal unik yang terjadi di sini. Saat CEO RSI Tony Fernandez berbicara di depan forum, moderator acara harus memotong pidato Tony. Dengan alasan Presiden Jokowi hendak pamit untuk menghadiri acara lainnya. Tak pelak Presiden Jokowi harus berjalan sambil meminta maaf kepada Tony Fernandez. Karena harus meninggalkan forum ini. Rencana yang kunjungan kerja Presiden Jokowi di Korea Selatan akan berakhir hari ini. Dan Presiden akan kembali ke Jakarta pada Jumat malam. Tim Liputan, Metro TV